Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bebas Piknik Saat ini dini hari di Dermaga Penyeberangan ASDP Saya akan kembali memberikan informasi kepada kawan-kawan Situasi terkini di daerah Arus Mudik Khususnya di Pelabuhan Gilimano Cuaca masih sangat bersahabat kawan-kawan Cuaca masih cerah Dan angin pun tenang Laut pun tenang Dan mulai nampak ada penambahan jumlah kendaraan bermotor Yang memasuki areal Dermaga di Pelabuhan Gilimano Ini kawan-kawan ya Sepertinya menjelang H-1 ini kawan-kawan Dini hari ini Mulai ada peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Dermaga ASDP ini Kendaraan Roda 2 juga kawan-kawan Sudah mulai ada peningkatan lagi Mungkin Saudara-saudara kita yang rumahnya tidak terlalu jauh dari Banyuangi Berangkat pada H-1 ini Dan kebetulan waktunya bersamaan Sehingga terjadi lagi Kepadatan Dan jumlah kendaraan yang memasuki areal Dermaga ASDP ini kawan-kawan Tidak bosan-bosannya kawan-kawan Saya mengingatkan kembali kepada kawan-kawan Yang menggunakan kendaraan pribadi Baik itu roda 2 maupun roda 4 Untuk memeriksa kembali kendaraan-kendaraan Yang akan kawan-kawan bawa Kendaraan kawan-kawan harus dalam keadaan prima Serta visi kawan-kawan juga harus fit Karena nampaknya Jumlah kendaraan yang memasuki areal Dermaga ini Semakin pagi semakin bertambah kawan-kawan Nanti kita akan cek ulang Apakah ada antrian yang ada di Ganggang atau jalan-jalan desa Yang berada di luar sana kawan-kawan Tidak bosan-bosan juga kawan-kawan Saya sekedar usul kepada kawan-kawan Yang membawa kendaraan roda 2 Untuk tidak membawa anak dan istri kawan-kawan ya Dikarenakan cuaca di Gilimanuk ini sering hujan Di samping itu juga Demi keamanan Sebaiknya istri dan anak kawan-kawan yang masih kecil Bisa diikutkan ke bis Atau ke travel yang akan membawa Ke kampung halaman Sekedar informasi saja kawan-kawan Bahwa liburan lebaran kali ini Bukan saja terjadi arus mudik dari pulau Bali menuju pulau Jawa Dari pantauan saya Nampak bahwa kapal-kapal yang membawa Mobil dari Jawa menuju Bali Juga banyak mengangkut mobil-mobil yang berplat B, plat L, plat W, plat AG, plat H Kemungkinan saudara-saudara kita juga akan berlibur di pulau Bali Jadi dikarenakan padannya harus selalu lintas Baik dari barat maupun dari timur kawan-kawan Untuk kawan-kawan yang menggunakan kendaraan Harap berhati-hati Gunakan kecepatan yang sewajarnya saja Tidak perlu terlalu terburu-buru Karena pihak ASDP juga sudah menyiapkan 42 unit armada kapal Yang siap mengangkut arus mudik tahun ini Oke kawan-kawan saat ini masih dini hari kawan-kawan ya Terjadi peningkatan jumlah Jumlah kendaraan yang memasuki Dermaga Gilimanuk ini Dan saya akan terus memantau bagaimana perkembangan Kendaraan yang memasuki area Gilimanuk Yang menuju ke Pulau Jawa ini kawan-kawan Saya akan terus mengupdate Perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar Dermaga Gilimanuk ini Sekedar informasi tambahan buat kawan-kawan yang menggunakan roda 2 ya Sebaiknya kawan-kawan juga menyiapkan jas hujan Karena sewaktu-waktu cuaca di Gilimanuk ini mengalami hujan kawan-kawan Oke kawan-kawan Laporan sementara dini hari saya rasa sudah cukup Nanti saya akan terus memberikan informasi Di pagi hari Untuk kawan-kawan yang masih belum melaksanakan mudik Selamat berlebaran untuk semuanya Dan jangan lupa stay tune di Bebas Piknik Channel Tunggu video-video berikutnya Tentang informasi arus mudik di penyeberangan Gilimanuk Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini